Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Terima kasih sekali Bukan dulu maskernya Terima kasih banget ini Pak Udah menuangkan waktu buat saya Untuk diskusi disini Gimana Pak dokter sehat? Sehat Alhamdulillah, Bapak gimana? Alhamdulillah sehat Jadi kita mau ngobrol apa nih? Ini kita lagi ngobrol ini Pak Kegahloan para orang tua Kan sebentar lagi ini Mau menuju new normal ini ya Apalagi anak-anak ini loh Pak Anak-anak ini kan banyak berita di luar sana ini Ya nanti mau masuk sekolah Mulai bulan Juni, mulai bulan Agustus Dengan kondisi yang seperti ini Ini kan pasti orang tua pada Galo ini Dengan kondisi kayak gini Kok ya Pak sudah siap ini Lingkungan untuk anak-anak Untuk bisa dilepas di lingkungan sekolah Ini gimana nih Pak? Kalau dari pemerintahan Jawa Tengah Untuk new normal sendiri gimana ini Pak? Iya sebenarnya Pak dokter Dokter Adi ini begini Orang tua gak usah Galo Apalagi sesua Kalau sesua menurut saya sih gak Galo sih Orang tuanya kali yang Galo ya Orang tuanya yang Galo Iya sesua itu ya Pak dokter ya Dia kontak saya malah begini Pak Ganjar udah bosen di rumah Kita mau ketemu temen Udah gitu kotanya habis lagi gak dibantu Pak sama Pak Gubernur gitu Kami pengen sekolah Kami pengen sekolah Kami pengen apa ketemu temen-temen Jadi hari ini Hari kedua saya berkeliling Kemarin saya berkeliling ke mall Ketempat pelayaran publik kami Ke perbankan gitu kan Terus kemudian ke tempat pembayaran pajak Begitu Relatif mereka sudah menyiapkan diri Dengan cara bawa Pakai facelift Terus kemudian kalau Yang bertemu masyarakat sudah pakai Apa? Kaca di depannya Ada yang pakai plastik Begitu ya Sebenarnya mereka dalam bentuk sederhana Menyiapkan diri Cuman belum biasa Agak lucu juga sih Gitu rasanya Nah sekarang Hari ini saya berkeliling Saya datang ke gereja Saya tanya uskupnya Pak Uskup ini kira-kira Mau siap untuk ibadah lagi gak? Oh enggak Pak Saya masih undur sampai dengan Akhir Juni Terus gimana ibadahnya? Sehari dua kali masih pakai streaming Oke Terus saya datang ke masjid kauman di Semarang Tadi sore Juga sama Mereka menyiapkan Kami lebih siap Pak Gitu Karena tempatnya udah kotak-kotak gitu Udah disiapin Terus kemudian dia udah saling berjarak Betul Iya Nah tinggal saya bilang Tapi kalau jumlah jamaahnya banyak Cara masuknya bagaimana? Saya bilang begitu Nah itu Pak mungkin yang perlu kita atur Baik Jangan dibuka dulu Nanti kita tunggu Tapi semua disiapkan ya Nah terakhir tadi Saya datang ke sekolah tadi terakhir Kemudian sekolah gimana? Terus saya lihat Ya Pak petunjuknya gimana Pak? Mereka belum siap Nah saya sampaikan Coba kelasnya di atur Lebih tenang Ya orang itu mesti siap bahwa tiap hari sepakai masker Harus siap Jadi masker ini adalah Apa namanya Pakaian baru kita Maka ini menjadi pakaian baru kita Yang hari ini mulut kita harus terbiasa Kita terbiasa bernafas dengan masker Kita harus terbiasa dengan Apa namanya teman-teman kita untuk tidak berpegangan Gitu ya Kita terbiasa mencuci Terbiasa dulu Satu aja Pak dokter yang masih saya pikirkan serius Ngatur di pabrik sudah Kami lakukan Ngatur di pasar sampai viral pasar di salah tiga Terus kemudian Ngatur di ruang kerja Kantor lebih gampang lagi Sekarang saya offkan 70% selesai Besok tinggal kita atur Ngatur sekolah gampang Nah pertanyaannya Ngatur dari rumah ke sekolah Rumah ke kantor Rumah ke pabrik itu bagaimana? Jadi kemarin kita rapat dengan para menko Para menteri Kita sampaikan itu Pak Menhub Saya belum punya akalnya Kecuali kita berpikir ideal ya Idealitanya begini kira-kira Besnya separoh Joknya dicopot Bisa gak? Itu ideal Yang kedua saya tawarin Kita pergi kantor naik sepeda aja masing-masing gitu Jadi sendirian gitu Naik sepeda sekaligus olahraga gitu ya Tapi itu juga ideal Nah akhirnya Akhirnya kita belum ketemu formulanya Jadi ngatur di pabrik, di kantor Di tempat yang relatif dia datang Di area itu gampang Tapi selama mereka berpindah Mengevakuasi dirinya bahaya Iya Jadi yang online-online itu ya Enggak ya Pak ya Mungkin akan segera offline lagi ya Pak ya Sekolah online Karena banyak emang ngeluh juga sebenarnya ya Selain bosen Mungkin ya kotanya juga habis juga Iya Jadi memang tantangan Tantangan kita kemarin itu Pak dokter Jadi Kegagapan terjadi dari kita Karena bendera statnya itu tiba-tiba Tiba-tiba gitu Statnya ya gitu Oh kaget Oh sudah startup gitu Kaget Jadi kemarin Mustinya klasikal Orang tatap muka Tiba-tiba online gitu ya Problemnya macam-macam Ternyata awal-awal asik gitu kan Menyesuaikan Marah-marah gitu lah Begitu dapet kan asik Lama-lama mulai gak asik Kuotanya habis Terus kemudian dia Dia gak dapet sinyal ya kan Terus kemudian orang tuanya Marah-marah mulu gitu kan Jadi anak-anak stres Sampai saya buat podcast Sama anak-anak Coba Saya ajak ke rumah saya Saya podcast Ada gurunya Ada saya Saya ajak bicara dia Kamu bosan gak? Bosan Pak Bosan Habis gurunya gak kreatif Tiap hari dikasih tugas mulu gitu Nah ini Menyesuaikan Tapi memang Akhirnya harus kombinasi sih hari ini Ya kita percayalah Pak Pasti Bapak akan memberi yang terbaik Buat kita semua yang di Jawa Tengah Terutama Semoga nanti Kalau anak-anak sekolah ini Bener-bener dalam kondisi yang siap Kita akan manduk Bapak Pokoknya Kalau memang sudah siap ya Mau gak Mau kan anak kita juga harus Banyak hal ya Sosialisasi kan harus Terus ada satu hal ini Pak Yang saya mau sampaikan Tentang imunisasi nih Pak Karena kan kebetulan Saya dokter anak ini Saya dokter anak Saya Beberapa saya dapat laporan Dari pasien Dari Dari Instagram Bahwa di beberapa tempat itu Apa namanya Imunisasi ditiadakan Itu saya agak Sedikit gimana gitu ya Karena kan Oke lah Ini kita lagi pandemi Tapi kita jangan sampai Melupakan yang namanya Imunisasi dasar Paling enggak Jangan sampai nanti Koronanya hilang Muncul KLB-KLB baru KLB dikteri KLB campak Hanya karena Mungkin puskesmasnya tutup Enggak mau imunisasi Ini kan juga yang harus Dipersiapkan juga ya Pak ya Untuk menuju New normal Bahwa imunisasi ini Enggak mungkin seperti dulu lagi Yang sehat Yang sakit Enggak mungkin Jadi satu Enggak mungkin Gerombol semuanya Di puskesmas Atau tempat imunisasi Jadi saya ikut Titip banget Pokoknya jangan sampai Pak Ini nanti anak-anak Di Jawa Tengah Dan dimanapun Kebutuhan akan Imunisasi ini Tetap Harus dikejar Kalau memang Yang belum Jadi program-program Untuk imunisasi ini Tetap harus diberikan Gitu Pak Saya agak Gimana gitu Agak kalau ada daerah Yang menunda Imunisasinya Enggak Enggak boleh ditunda Enggak boleh ditunda Ini harus Dengan cara baru Jadi Kemarin ada dokter Yang ngomong Enggak tahu ya Seperti apa Tapi ada dokter bilang Ketika kita dulu Dapat imunisasi BCG Itu sebenarnya Bagian yang Investasinya hari ini Kita nikmati Nah kemudian Kita tunjukin Pemirsa bisa tahu Iya Mana ini Mana kita tunjukin Nah Kalau semua punya Yang disini Bendel begini Gitu kan Ini mana Ini ada yang bendel Begini Jadi kalau ada Yang pengkak Segini ya Itu berarti Anda Dulu dapat Vaksin Dan kemungkinan Kecil Anda hari ini Kena Kemungkinan kecil Ini Apa Tidak melalui Penelitian Yang apa Terstruktur Tapi orang mengatakan Ada indikasi Yang dulu punya ini Dan ada di kanan Kemungkinan Anda Sehat semuanya Tapi rasanya Iya loh Rasanya iya loh Nah Makanya saya sampaikan Betul Imunisasi tidak boleh Saya saja sekarang Menghitung Krisis 98 Itu berapa Anak-anak kita Ngestanding Hanya Krisis 98 Saya menghanyakan ya Dibanding hari ini Yang global Nah hari ini Saya sudah mulai ngecek Sehingga kita Buat buku kecil Pak dokter Kita buku kecil Tidak boleh disentuh Tidak boleh deketin Halal biarlah Tidak boleh disungkemin Tidak boleh Artinya Kita menjaga Nah yang saya jaga Ada dua lagi nih Sebenarnya Ibu hamil Sama ibu menyesui Termasuk balitanya Kenapa Kalau hari ini Mereka asupan gisinya Kesehatannya Tidak diperhatikan Saya tidak mengerti lagi Nantinya Ini stuntingnya Tiba-tiba akan meledak Maka saya minta Mereka mendapatkan Perhatian khusus Sampai-sampai Saya minta Kalau kamu tidak ada Bantuan dari negara Dari pemerintah Siapkan kondisi Di antara masyarakat Untuk membuat Lumbung pangan Anda Beternak Lele Terus kemudian Anda tanam sayur Sehingga nanti Warung hidupnya Bisa dipenuhi Dari halaman Agar asupan gisinya Cukup Saya minta Tolong siapkan Susu untuk Para balita Anak-anak Karena mereka ini Dalam masa pertumbuhan Ini Yang sekarang Justru menjadi Perhatian saya Karena saya khawatir Kondisi itu nanti Kedepan akan membahayakan Iya bener Karena beberapa Memang Satu mungkin Takut juga Mungkin kemarin Lagi hot-hotnya Corona Jadi takut Untuk keluar Takut untuk Ketemu orang Jadi kan Akhirnya Imunisasi Sampai ditunda-tunda Ini saya sudah Kampanye Kemana-mana Saya kampanye Lewat Instagram Saya Ayo harus Imunisasi Karena Sesuai dengan Anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia Idai pun Imunisasi Jangan ditunda Tapi yang penting Adalah pengaturannya Nanti Moga-moga Semua ini Yang di rumah Ini yang Mendengarkan Ayo yang Imunisasinya Tertunda Yang belum Harus Imunisasi Jangan takut Tapi Pemerintahan Support ya pak Bahwa kita Tidak ada Penundaan Dari Imunisasi ya pak Tidak ada Jadi Ada beberapa Program kesehatan Yang tidak boleh Kita tunda Satu Imunisasi itu Wajib Apalagi yang dasar Bahkan sekarang KB aja kita galakan Kenapa KB kita galakan Sekarang udah keliling Saya lihat di Jawa Barat Bagus Kemarin di Semarang Bagus Silahkan Yang mau kawin Boleh-boleh Tapi jangan hamil dulu Bapak-bapak Ibu-ibu Jadi Tunda hamil dulu ya Nanti kalau ini Bahaya Cuman yang sudah Hamil Sudah melahirkan Dan sebagainya Ya Mesti kita rawat Termasuk Imunisasinya Saya sepakat sekali Itu Karena kalau enggak Itu berbahaya Nanti buat Anak-anaknya Kita sekalian Gambarnya ya Di sini ya Jadi ini saya rekam Saya masukin Youtube Saya masukin lagi Obrolan kita Bapak-bapak Ibu Yang punya anak kecil Pastikan Anak-anaknya Imunisasi Minimal yang dasar Hukumnya Wajib Biar kemudian Tidak menyesal Karena itu Dibutuhkan untuk Daya tahan Anak kita Karena imunisasi Adalah Investasi Nah ini Ini orang-orang Nyariknya Vaksinnya Vaksin Corona Tapi Vaksinnya sudah ada Malah gak dimanfaatkan Dengan baik Gitu loh Pak dokter Yang penting Iya Sampai saya bilang begini Ini semua orang sibuk Corona Anda tahu gak Demam berdarah Hari ini yang meninggal Berapa per hari Anda tahu gak TBC itu berapa Dan TBC itu Nularnya Mengerikan Mengerikan Jadi Jangan abekan Terus kemudian Semua masuk ke sini Kita memang harus hati-hati Tapi Jangan tiba-tiba Mengabekan yang lain Tingkat kepanikan Sudah terjadi Semuanya kita Maksudnya sekarang Lebih tenang lagi Yuk kita atur semuanya Dengan ritme baru Dengan kebiasaan baru Tapi Caranya yang mungkin Sedikit berbeda Jadi Kan kita makan tetap ini Gak ada kan Terus gak makan Tetap Cuman sekarang Mau makan Sekarang orang lebih hati-hati Cuci tangan lagi Yang biasanya Jajan sekarang Di rumah tertutup Kemarin ngobrol Biasa Sekarang Oke ngobrol juga kok Ya pakai masker Sekarang ngobrolnya gimana Langsung ketemu Menggunakan media IG live Sebenarnya hanya tinggal Cara saja kan Ya Habit baru ya Pak Yang namanya juga Ini normal kan ya Tantanan kehidupan Yang baru Kita mau gak mau Ya harus beradaptasi Tapi jangan sampai Hal-hal kecil tadi itu Terlupakan Ini memang lagi banyak DHF ini Pak Demam berdarah Mungkin terlalu banyak di rumah ya Pak Jadi nyamuknya banyak TB juga Mungkin banyak kumpul di rumah Jadi kontak erat juga Mungkin Ya Banyak faktor memang Ya nanti mudah-mudahan Semuanya jadi sehat semuanya Ini Iya Sekarang kan gini Pak Sekarang kan orang cuci tangan Hampir tiap hari kan Berkali-kali Sangat sering Itu investasi yang bagus kan Sampai Ya saya kira dari program dunia Yang akan berhasil adalah Hari cuci tangan Sedunia ini Sekarang sudah Tidak setahun sekali sekarang Setiap saat sekarang Iya Jadi kebiasaan kita akhirnya Dulu kan kita selalu Menyuruh semua orang Harus cuci tangan Sekarang otomatis Semuanya sudah bisa Wah sudah gak 6 langkah cuci tangan ini Sudah gak perlu Disosialisasikan lagi Alhamdulillah Semua sudah bisa ya Bapak terakhir Pak Mungkin ada pesan Yang ingin disampaikan Kepada semuanya Selain kampanye tadi ya Pak Bahwa gak usah takut sekolah Nanti memang harus Maktunya sekolah Sama harus tetap imunisasi Ini semoga nanti Yang kepala dinas Dari dinas kesehatan Semuanya juga ikut support ya Pak Bahwa imunisasi Harus dijalankan ya Bapak mungkin ada pesan Pak Untuk terakhir Ini ngobrolan dengan Dr. Adi Bapak Ibu Pemirsa Teman-teman semuanya Yang dengerin Ngobrolan kita Satu pesannya tadi Imunisasi Jangan karena itu Investasi untuk anak-anak kita ya Jangan menyesal kemudian Lalu yang berikutnya Mari kita menyiapkan Memang kehidupan Kebiasaan yang baru kita Selalu pakai masker Sering cuci tangan Selalu jaga jarak Jaga kesehatan Makanan bergisi Dan tidak harus mahal Bergisi itu ada kok Di sekitar kita Vitaminnya Gak usah beli Pil yang mahal lah Anda beli Wah sekarang pilnya Vitamin mahal Pak Gak usah Fresh aja Makan jambu Makan pisang Makan papaya Itu cuma butuh 200 gram Sehari kecil Sekali kok itu Dan kalau itu kemudian Bisa Apa-apa namanya Kita konsumsi Saya kira kita akan Sehat Tapi tetap ya Jangan meremehkan Kita selalu menjaga Karena pandeminya Belum selesai Mudah-mudahan Dengan PHBS kita Kita akan cepat bisa Ngusir COVID Cepat Minggat Amin Pak Pokoknya Direkt titip Saya juga punya Anak kecil Saya punya keluarga Jawa Tengah ini Semua pokoknya titip Ke Bapak Semoga diberi Yang terbaik Bapak juga Sehat semuanya Terima kasih banyak Pak Waktunya Sama-sama Terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh